Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat jaya ketemu lagi dengan saya Yanto dari Jayabam di video kali ini saya kembali akan membahas hijauan pakan ternak mengingat kebutuhan pakan adalah faktor utama dalam sebuah usaha peternakan dan juga banyak peternak yang gagal itu karena faktor pakan nah makanya kembali di video ini saya akan mengulas tentang gimana kita bisa suasembada pakan baik di musim penghujan seperti ini maupun nanti pada saat kita menemui musim kemarau jadi salah satu cara yang paling tepat untuk menyikapi kebutuhan pakan yaitu dengan cara menanam tapi masalah di lapangan itu banyak sekali peternak yang belum bisa maksimal di dalam menanam hijauan pakan ternak nah makanya kembali saya akan membagikan bagaimana caranya agar kita bisa menanam hijauan itu dengan cara maksimal bahkan tingkat kegagalannya itu kecil sekali yaitu dengan cara seperti ini sahabat jaya nah disamping saya ini adalah polybag sahabat jaya ini plastik yang sudah kita isi dengan tanah dengan kompos nah ini mau kita pergunakan untuk menanam ini rumput pacong ya sahabat jaya nah ini seperti ini kalau kita punya lahan yang sudah siap untuk kita tanam ini nah ini bisa kita tanam langsung ke lahan nah tapi kalau memang kita belum ada lahannya kita bisa menanam terlebih dahulu di polybag-polybag seperti ini atau kalau memang polybag ini terlalu mahal kita bisa menggunakan karung semen atau karung-karung bekas apa saja yang penting bisa menyimpan tanah dan bisa untuk kita tanami batang pacong seperti ini dan tentunya dengan kita menanam di polybag seperti ini banyak sekali keuntungannya jadi di musim apapun kita bisa menanam di plastik-plastik seperti ini nah setelah batangnya ini nanti hidup dan berkembang nah baru kita pindah ke lahan kalau kita ini langsung kita tancapkan di lahan ini bisa saja tidak hidup atau bisa saja kering apalagi kalau di cuaca-cuaca tertentu misalnya panas ada 2 hari 3 hari nah itu kemungkinan gagalnya juga besar dengan kita tanam di media polybag seperti ini ini juga bisa menghemat bibitnya atau seteknya kita bisa tanam satu ruas ini saja sudah bisa hidup jadi tidak harus panjang nah sahabat jaya begini cara nanamnya nah ini mudah sekali terutama kalau di polybag begini memang tidak perlu panjang-panjang kita di dalam memotong seteknya ini bahkan satu setek seperti ini apalagi yang bagian bawah seperti ini dan sudah ada mata tunasnya ini ini 90% ini hidup jadi cukup ditancapkan saja nah seperti ini akar di bagian atasnya ini ini nempel di tanah nah insya Allah kemungkinan hidupnya besar sekali nah setelah kita tanam seperti ini ini wajib kita siram terlebih dahulu air seperti ini dan usahakan memang setiap hari kita siram kalau kalau pun tidak setiap hari dua hari sekali ini wajib kita siram kalau setiap hari kita siram seperti ini ini satu minggu saja ini sudah nampak nah sekarang ke sahabat saya monggo kita saksikan tanaman pacong kami yang sudah hidup di dalam polybag monggo nah ini sahabat saya tanaman pacong yang sudah hidup nah ini bisa disaksikan sampai setinggi ini nah ini di dalam polybag ini sudah bisa kita panen nah kalau pun mau kita pindah ini setelah panen baru kita pindah ini sudah bisa dipastikan nanti kita tanam di lahan itu langsung hidup dan sahabat saya ya tentunya ini juga bisa dilakukan di lahan-lahan yang sempit meskipun di bawah tanaman-tanaman yang lain ini tidak mengganggu karena ini ada di dalam polybag seperti ini nah jadi seperti ini contohnya nah ini pinggirnya pinggir mepet sekali nah ini kita tanami sayuran seperti ini dan ini juga meskipun ini sudah usia harusnya sudah memang usia tua tanamannya tapi buahnya seperti ini dan tidak terganggu meskipun ini dempet dengan pacong ini nah ini sahabat saya bisa kita panen pertama di panen pertama ini kita ada dua nah dua apa namanya ini dua batang nah setelah setelah kita panen ini nah ini panen pertama ini anakannya sudah ada satu dua tiga dan ini mata tunas yang sudah siap tumbuh ada satu dua tiga empat lima jadi lima ditambah tiga ini delapan jadi insya Allah ini panen kemudian ini sudah ada delapan delapan batang nah ini kalau mau kita tanam kita tinggal lubang di lahan kita kita buang plastiknya kita tanam ini satu bulan kemudian ini sudah bisa kita panen lagi kalau kita nanam ini setek seperti ini kita tanam di lahan tentunya untuk bisa panen pertama itu kurang lebih di tiga bulan atau cepat-cepatnya di usia dua bulan baru kita bisa panen nah kalau kita tempatnya terbatas kita bisa tanam dulu di polybag seperti ini kalaupun kita tidak punya polybag yang besar seperti ini ini kita bisa gunakan yang kecil nih sahabat saya seperti ini pun bisa kita manfaatkan nah ini juga sudah kalau kita rawat sebenarnya sudah bisa dipanen juga nah seperti ini ini sudah bisa kita pindahkan ke tanah lapang dan juga percepatannya ini sama begitu kita tanam satu bulan kemudian ini sudah bisa dipanen nah ini yang ini polybag yang kecil ini pun yang kecil seperti ini ini sudah bisa sudah siap tanam juga nah sahabat saya semoga dengan video saya ini bisa menjadi referensi bagi sahabat saya yang mau menanam hijauan nah bisa dengan cara seperti ini terlebih dahulu apalagi kalau memang lahannya belum siap nah cara ini efektif sekali kalau mau dicoba jadi kita tanam di polybag dulu seperti ini begitu nanti lahannya siap ini tinggal kita pindah ke lahan dan kemungkinan hidupnya tentu lebih besar dengan cara kita semai terlebih dahulu seperti ini kalau pun kita terlambat untuk pemindahannya ini pun sudah bisa kita panen dulu nah seperti ini ini bisa kita panen dulu baru nanti bonggolnya ini bisa kita tanam kalau kita tidak mau nunggu segini tingginya mungkin di usia dua minggu ini sudah bisa kita pindahkan ke lahan dan itu juga sama percepatannya nah ini saja saya baca ya semoga video ini ada manfaatnya kita jumpa kembali di video-video kami yang akan datang terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati